Terima kasih Yang terhormat dewan juri serta hadirinya berbahagia Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT Sehingga kita bisa beraktifitas dalam keadaan sehat berat Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada insan pilihan Yaitu Nabi Muhammad SAW Hadirin sekalian yang saya harap Dalam kesempatan kali ini saya akan coba membawakan ceramah tentang hikmah bulan puasa Hadirin rahimahku Dalam hadis dijelaskan Telah datang kepadamu bulan Ramadan Bulan yang penuh berkat Allah mewajibkan puasa di dalam Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka dibuka Dan para syaitan di dalam Pada bulan ini juga Malam yang lebih baik dari seribu bulan Dan barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya Maka dialah terhalang mendapat suatu yang bisa Hadis BW Ahmad dan An-Nasya Hadirin rahimahku Sudah jelas kalau bulan Ramadan mempunyai banyak hikmah yang bisa Salah satunya adalah kita bisa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah SWT Selain itu juga puasa juga mampu menyadarkan manusia Agar terus dekat dengan Allah SWT Agar menjadi hamba yang bertakwa Hadirin rahimahku Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang solih salihat Dan mampu melestarikan dasar-dasar pilar agama Dengan tegur dan istiwa Amin Amin Baiklah Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika ada salah kata Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!